Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membagikan soal-soal mengenai analisis kebijakan. Semoga nantinya lewat video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar pembersiapkan diri untuk tes P3K. Oke teman-teman, selamat belajar ya. Jabatan fungsional analisis kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wawonan untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Ini adalah bunyi permainan PANARP nomor A. Nomor 45 tahun 2018 B. Nomor 45 tahun 2013 C. Nomor 43 tahun 2018 D. Nomor 45 tahun 2008 E. Nomor 42 tahun 2018 Jawabannya adalah B. Nomor 45 tahun 2013 Tugas pokok analisis kebijakan menurut permainan PANARP nomor 45 tahun 2013 yaitu A. Melaksanakan survei kebijakan B. Melaksanakan formulasi dan implementasi kebijakan C. Membuat laporan kebijakan D. Melaksanakan evaluasi kebijakan E. Sebagai agenda setter Jawabannya adalah B. Melaksanakan formulasi dan implementasi kebijakan Analisis kebijakan publik memiliki keberagaman tersendiri sehingga dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu analisis kebijakan publik bersifat polisentris Di antara pilihan berikut manakah yang bukan merupakan tipologi analisis kebijakan publik menurut Mayer A. Bersifat rasional B. Berorientasi klien C. Argumentatif D. Bersifat evaluatif E. Berorientasi proses Jawabannya adalah D. Bersifat evaluatif Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good governance Antara aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi Sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya Oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau policy stakeholder Perumusan kebijakan tersebut perlu dilandasi dengan A. Kepemimpinan yang berwibawa B. Penegak hukum yang cerdas C. Pengetahuan hukum yang luas D. Sistem nilai etika yang kuat E. Kepemimpinan yang bermartabat Jawabannya adalah D. Sistem nilai etika yang kuat Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator adalah A. Ikut memilih B. Meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif C. Menyempangkan dana kandidat dari partai tertentu D. Mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari parpol tertentu E. Tidak ambil bagian dalam memilih atau golput Jawabannya adalah B. Meluangkan waktu untuk berkampanye politik secara aktif Tugas dan kewajiban pembuatan kebijakan Saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi B. Mengabekan nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat C. Membuat nilai-nilai baru yang mengikuti masyarakat D. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut E. Melaporkan situasi yang terjadi kepada pihak yang terkait Jawabannya adalah A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi Salah satu fungsi kelompok kepentingan dalam proses kebijakan adalah A. Mengaktifkan kegiatan masyarakat dalam pembangunan B. Membuka hubungan perdagangan dengan negara lain C. Penghubung antar rakyat dengan perumus kebijakan D. Penentu kebijakan dalam negeri E. Penentu kebijakan luar negeri Jawabannya adalah C. Penghubung antar rakyat dengan perumus kebijakan Salah satu pihak yang terlibat dalam proses pengesahan kebijakan publik adalah A. Organisasi non-pemerintah B. Partai politik C. Rakyat langsung D. Pejabat atau badan yang berwenang E. Masyarakat dan partai politik Jawabannya adalah D. Pejabat atau badan yang berwenang Teknik untuk menilai kebijakan program pemerintah Wajib belajar 9 tahun dapat dinilai dengan cara A. Ekspresionistis B. Mengasumsikan opini publik D. Persepsional D. Impresionistis D. Kemajemukan masyarakat Indonesia Jawabannya adalah D. Persepsional Sifat tagihiki dari kebijakan publik Pada hakikatnya Pada hakikatnya kepentingan publik atau publik interes merupakan A. Harta yang tidak dimiliki swasta murni B. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya C. Semua harta negara D. Aspirasi dan tindakan elit politik E. Segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya Jawabannya adalah B. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah Administrasi pembangunan Merupakan A. Berorientasi pada masa kini Sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang B. Wujud administrasi negara yang lebih maju C. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien Dari unit-unit kegiatan pemerintahan Sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan D. Stabilator keadaan sosial dan politik Sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara E. Menekankan pada tata kelola Sedangkan administrasi negara adalah wujudnya Jawabannya adalah C. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah Sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan Dapat 6 metode mengenali dan menemukan isi kebijakan Dimana salah satunya adalah metode administrasi publik aktif Yang artinya A. Medasarkan agenda pengumpulan kebijakan melalui proses organisasi formal B. Mengandalkan peran media masa sebagai agenda setting bagi pembuat kebijakan C. Mengandalkan organisasi melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data baik secara mandiri Maupun kerjasama dengan lembaga di luar organisasi D. Organisasi bersifat reaktif D. Organisasi bersifat reaktif sementara publik bersifat aktif Mendesak kepentingannya E. Media masa interaktif dan berbasis internet Jawabannya adalah D. Mengandalkan organisasi melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data baik secara mandiri Maupun kerjasama dengan lembaga di luar organisasi Kemampuan untuk memprediksi hasil-hasil kebijakan perlu dimiliki seorang analisis kebijakan Hal ini disebut A. Konjektur B. Forecasting C. Proyeksi D. Simulator E. Persepsional Jawabannya adalah E. Persepsional Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi ban bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor Dengan adanya kenaikan harga ban pangan dan sandang, dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak A. Biaya tidak langsung atau indirect cost B. Limbah kebijakan atau spillover effect C. Externalitas positif D. Tidak diharapkan atau unintended consequence E. Internal effect Jawabannya adalah A. Biaya tidak langsung atau indirect cost Salah satu komponen dalam analisis kebijakan antara lain A. Visibilitas politik atau political visibility A. Visibility B. Biaya advokasi C. Literatur B. Pelaku kebijakan E. Penilai kebijakan Jawabannya adalah A. Penilai kebijakan atau political assessor Perbedaan cara pandang metode riset aperasi dengan analisis sistem Pada evaluasi kebijakan tentang RUU atau rancangan undang-undang pornografi terletak pada cara analisis sistem yang menggunakan pertimbangan A. Dominan analisis kuantitatif dominan tergantung pada komputer B. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi C. Merger dan akusisi D. Tingginya jenjang masalah yang dihadapi Jawabannya adalah B. Rendahnya jenjang masalah yang dihadapi Perubahan aktual yang dihasilkan output kebijakan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan disebut A. Political inputs B. Policy output C. Policy process D. Policy impacts E. Policy analysis Jawabannya adalah D. Policy impacts Menurut Dan, upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen dapat menggunakan perdekatan normatif yang artinya A. Memusatkan perhatian pada tujuan dan mengusulkan tindakan apa yang mestinya dilakukan B. Memusatkan perhatian pada tujuan, menemukan nilai dari berbagai kebijakan yang dihasilkan C. Memusatkan perhatian pada tujuan menjelaskan sebab akibat dari kebijakan publik D. Memusatkan perhatian pada fenomena di lapangan dengan mengambil kebijakan E. Fokus pada pengambil kebijakan dan kepentingan yang terkait Jawabannya adalah A. Memusatkan perhatian pada tujuan dan mengusulkan tindakan apa yang mestinya dilakukan Dalam monitoring dan evaluasi, analisis perlu membedakan antara policy input, policy output, policy process, dan policy impacts Yang termasuk dalam policy input adalah A. Administrasi, organisasional, dan politik B. Barang atau jasa, resource yang diterima target C. Perbahana aktual yang dihasilkan output D. Pendekatan untuk input kebijakan menjadi output E. Sumber daya waktu, uang, personil, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan output dan impact Jawabannya adalah E. Sumber daya waktu, uang, personil, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan output dan impact Menurut model kelompok kebijakan pers Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Masa Orde Baru dapat berubah jika ada situasi dan kondisi kelompok A. Minoritas berserteru dengan kelompok dominan B. Mayoritas berserikat dengan kelompok dominan C. Mayoritas berserteru dengan kelompok minoritas D. Dominan kehilangan kekuasaan E. Minoritas ditindas kelompok dominan Jawabannya adalah D. Dominan kehilangan kekuasaannya Masukan dalam sistem politik dapat berubah A. Tuntutan masyarakat akan suatu permasalahan publik B. Pembuatan peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat C. Hasil rumusan kebijakan yang dibahas anggota DPR D. Sistem perumusan kebijakan pada tingkat lokal E. Hasil rumusan kebijakan yang dibahas melalui debat rapat Jawabannya adalah Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan ketika mengatasi masalah di bidang ekonomi adalah kebijakan fiskal Yang artinya A. Mengubah penerimaan dan pengeluaran negara B. Mengurangi jumlah uang yang beredar C. Menghentikan hubungan bilateral D. Menghentikan hubungan multilateral E. Memperlambat pertumbuhan ekonomi Jawabannya adalah A. Mengubah penerimaan dan pengeluaran negara Salah satu ciri-ciri model rasional komprehensif sebagai model kebijakan publik adalah A. Kebijakan dikatakan baik jika para pembuat kebijakan sepakat akan suatu kebijakan Walau tidak sepaham dalam cara mencapai tujuan B. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan C. Peremusan kebijakan melalui pendekatan Analisa cara dan tujuan D. Sifat kebijakan adalah mengobati untuk waktu sekarang dan bukan waktu yang akan datang E. Melibatkan seluruh elemen dalam mengambil keputusan Jawabannya adalah B. Pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan sejumlah kecil alternatif kebijakan Kebijakan yang mendasarkan keputusan tanpa proses analisis kebijakan yang memadai disebut dengan A. False policy analysis B. Wrong policy analysis C. Incorrect policy analysis D. Ghost policy analysis Jawabannya adalah B. Wrong policy analysis Menurut William and Dunn Bentuk analisis kebijakan terdiri dari tiga kategori berdasarkan periode waktu yaitu A. Prospektif, retrospective, distributif B. Perspektif, regulatif, distributif C. Perspektif, retrospective, terpadu D. Regulatif, distributif, terpadu Jawabannya adalah D. Regulatif, distributif, terpadu Berhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Mary Lee S. Grindle Ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri Yang terdiri dari A. Letak pengambilan keputusan B. Transparansi lembaga terkait C. Rejet perubahan yang diinginkan D. Kepentingan untuk mempengaruhi Jawabannya adalah B. Transparansi lembaga terkait Ketika pemerintah membuat suatu kebijakan publik Ketika itu juga pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat Karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya Definisi kebijakan ini diungkapkan oleh A. The Eats B. Eastern C. Corley D. Anderson Jawabannya adalah C. Corley Hierarki perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 adalah A. Undang-Undang 1945 TAP MPR Undang-Undang atau PERPU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota B. Undang-Undang 1945 TAP MPR Undang-Undang atau PERPU Perpres Peraturan Pemerintah Perda Provinsi Perda Kabupaten atau Kota C. Undang-Undang 1945 Undang-Undang atau PERPU TAP MPR Peraturan Pemerintah Perpres Perda Provinsi Perda Kabupaten atau Kota D. Undang-Undang 1945 TAP MPR Undang-Undang atau PERPU Peraturan Pemerintah Undang-Undang atau PERPU Atau PERPRES Perda Provinsi Perda Kabupaten atau Kota Jawabannya adalah B. Undang-Undang 1945 TAP MPR Undang-Undang atau PERPU Perpres Peraturan Pemerintah Perda Provinsi Perda Kabupaten atau Kota Dokumen yang ringkas dan netral Yang fokus kepada isu tertentu Yang membutuhkan perhatian pengambilan kebijakan Yang memaparkan alasan rasional pemilihan Alternatif kebijakan tertentu Yang ada pada tatanan perdebatan kebijakan disebut A. Policy Paper B. Policy Brief C. Policy Memo D. Monograph Jawabannya adalah A. Policy Paper Empat fase dalam perumusan masalah Menurut Wimmer dan Finning Kecuali A. Problem Searching B. Problem Definition C. Problem Solving D. Problem Specification E. Problem Sensing Jawabannya adalah E. Problem Sensing Data menurut skala pengukuran Dibagi menjadi 4 Kecuali A. Data Rasio B. Data Interval C. Data Nominal D. Data Ordinal E. Data Panel Jawabannya adalah B. Data Interval Tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik menurut dan adalah A. Lingkungan kebijakan Kebijakan publik Pelaku kebijakan B. Analisis kebijakan Aktor kebijakan Lingkungan kebijakan C. Adopsi kebijakan Penetapan prioritas kebijakan Evaluasi kebijakan D. Proses pembuatan kebijakan Tuntutan kualitas pembuatan kebijakan Struktur pembuatan kebijakan Jawabannya adalah B. Analisis kebijakan Aktor kebijakan Lingkungan kebijakan Burdok menyatakan Perlunya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan Yaitu sebagai berikut A. Aspek lingkungan Aspek politik Aspek ekonomi B. Aspek sosial Aspek ekonomi Aspek kelembagaan D. Aspek politik Aspek ekonomi Aspek sosial D. Aspek sejarahan Aspek lingkungan Aspek kelembagaan Jawabannya adalah D. Aspek kesejarahan Aspek lingkungan Aspek kelembagaan Peningkatan nilai investasi Dan pendapatan pengusaha kecil Sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak Untuk usaha kecil Termasuk dalam kategori kebijakan A. Kebijakan sebagai sebuah keluaran atau output B. Kebijakan sebagai teori atau model C. Kebijakan sebagai sebuah proses D. Kebijakan sebagai sebuah hasil atau outcome E. Kebijakan sebagai sebuah program Jawabannya adalah A. Kebijakan sebagai sebuah keluaran atau output Yang termasuk dalam tiga elemen terpenting dalam hubungan kebijakan publik adalah A. Pelaku atau aktor kebijakan lingkungan kebijakan Dan kebijakan publik B. Karakteristik C. Pemerintah, sistem politik, dan sumber daya yang mendukung D. Agenda kebijakan, kemampuan analitis, dan implementasi kebijakan E. Proses kajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi Jawabannya adalah A. Pelaku atau aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik Perhasilan analisis dalam pembuatan kebijakan Dapat dikembangkan melalui tiga proses menurut dan Yakni A. Proses perumusan masalah Proses formulasi Dan proses monitoring B. Proses forecasting Proses monitoring Dan proses komunikasi C. Proses adopsi C. Proses adopsi Proses implementasi Dan proses evaluasi D. Proses metodologi Proses pengkajian Dan proses evaluasi Jawabannya adalah A. Proses perumusan masalah Proses perumusan masalah Proses formulasi Dan proses monitoring Proses kebijakan Proses kebijakan Proses kebijakan Proses serangkaian aktivitas intelektual Dalam proses kegiatan Yang merupakan serangkaian kegiatan dalam proses kebijakan publik Menurut dan Y. Ini A. Perumusan masalah Formulasi kebijakan Forecasting Kebijakan Implementasi kebijakan Dan monitoring kebijakan B. Penyusunan agenda Forecasting Kebijakan Rekomendasi kebijakan Monitoring kebijakan Dan implementasi kebijakan C. Perumusan masalah Peramalan kebijakan Adopsi kebijakan Forecasting kebijakan Dan penilaian kebijakan D. Penyusunan agenda Formulasi kebijakan Rekomendasi E. Penyusunan agenda Forecasting Kebijakan Agenda kebijakan Monitoring kebijakan Dan implementasi kebijakan Jawabannya adalah C. Perumusan masalah Peramalan kebijakan Adopsi kebijakan Forecasting kebijakan Dan penilaian kebijakan Kebijakan yang dibuat Untuk mengatur Perilaku orang Atau masyarakat Disebut juga dengan Jenis kebijakan A. Substantif B. Distributif C. Regulatif D. Redistributif E. Material Jawabannya adalah C. Regulatif Pendekatan yang bersifat Deskriptif Yang ditekankan pada Penjelasan berbagai sebab Dan akibat dari suatu Kebijakan publik Adalah pengertian dari Pendekatan A. Pendekatan Empiris D. Pendekatan Normatif C. Pendekatan Valuatif D. Pendekatan Preskriptif Jawabannya adalah A. Pendekatan Empiris Kebijakan yang mengatur Tata kelola dan pelayanan Barang-barang publik Seperti kebijakan Fasilitas umum Termasuk dalam Jenis kebijakan A. Kebijakan Barang privat B. Kebijakan Material C. Kebijakan Barang publik D. Kebijakan Substantif E. Kebijakan Prosedural Jawabannya adalah C. Kebijakan Barang publik Merumuskan isu-isu Yang berkembang Di masyarakat Untuk dijadikan Sebagai sebuah agenda Kebijakan Menurut Merupakan kegiatan Analisis kebijakan Yang sering disebut A. Alternatif Kebijakan B. Perumusan Kebijakan C. Forecasting D. Pengambilan Keputusan Jawabannya adalah B. Perumusan Kebijakan Pemerintah daerah Di suatu tempat Melakukan kebijakan Penggusuran PKL Di beberapa Jalan-jalan Protokol Mereka Berhali Adanya PKL Sangat mengganggu Ketertiban jalan Dan tujuan Kebijakan tersebut Adalah untuk Memperindah Kondisi kota Di sisi lain Di daerah tersebut Juga belum ada Kawasan yang menyediakan Tempat untuk Membuka lapak Bagi pedagang Atau dengan kata lain Belum ada Sentra PKL Namun Tak berselang lama Dari pengusuran Para PKL ini Berganti tempat Dan tetap berjualan Di trotoar Jalan lain Fenomena ini Mengindikasikan bahwa Pemerintah setempat Belum mempunyai A. Visi misi kebijakan B. Implementor C. Penanganan masalah D. Tujuan kebijakan Secara jelas Dan rasional Jawabannya adalah D. Tujuan kebijakan Secara jelas Dan rasional Proses penyediaan Informasi Mengenai konsekuensi Di masa mendatang Dari penerapan Alternatif kebijakan Disebut dengan A. Forecasting B. Perumusan masalah C. Alternatif kebijakan D. Terminasi Kebijakan Jawabannya adalah A. Forecasting Berikut ini Pengertian proses Perumusan Tujuan analisis Kebijakan Yaitu kegiatan A. Menyusun hal-hal Rasional yang Ingin dicapai Dengan memperhitungkan Potensi, Peluang, Dan kendala Sebagai tantangan Yang harus dicapai B. Menyusun dan Mengembangkan Serangkaian program Pemerintah Untuk mengatasi Masalah tertentu C. Melegitimasi Kebijakan Definitif D. Melaksanakan Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah Publik Jawabannya Adalah Menyusun hal-hal Rasional yang Ingin dicapai Dengan Pemperhitungkan Potensi, Peluang, Dan kendala Sebagai tantangan Yang harus Dicapai Kebijakan Kebijakan publik Diartikan sebagai A. Aspirasi dan Tindakan Elit politik Dalam Aktifitas Politiknya B. Semua Tindakan Negara C. Serangkaian Tindakan Yang dipilih Pemerintah Yang mempunyai Pengaruh Penting Terhadap Jumlah Besar Orang D. Pilihan Pemerintah Yang dirasarkan Pada Kepentingan Elit Jawabannya Adalah D. Serangkaian Tindakan Yang dipilih Pemerintah Yang mempunyai Pengaruh Penting Terhadap Jumlah Besar Orang Apa Yang pertama Dilakukan Oleh Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pembuatan Polisi Pop Paper A. Penyampaian Visi Misi B. Identifikasi Masalah C. Menyusun Strategi D. Analisis Strik Holder Jawabannya Adalah B. Identifikasi Masalah Adanya Sebuah Anggapan Bahwa Seorang Analisis Kebijakan Publik Harus Berjikap Layaknya Seorang Filsuf Hal Ini Mengingat Betapa Rumitnya Menjadi Seorang Analisis Kebijakan Publik Yang Dituntut Harus Adil Dan Mengedepankan Kepentingan Publik Maka Analisis Harus Mempunyai Sifat Demokratis Musyawarah Musyawarah Mufakat Mufakat Bijak Beberapa Hal Tersebut Menjadi Prasyarat Yang Harus Dipenuhi Menjadi Seorang Analis Kebijakan Publik Berikut Yang Bisa Menjadi Seorang Analisis Kebijakan Publik Adalah Kecuali A. Berlatar Belakang Apa Saja B. Mempunyai Pemikiran Yang Holistik C. Memahami Masalah Publik D. Bersikap Subjektif Jawabannya Adalah C. Memahami Masalah Publik Pendekatan Yang Bersuat Deskriptif Yang Ditekankan Pada Penjelasan Berbagai Swap Dan Akibat Dari Suatu Kebijakan Publik Adalah Pengertian Dari Pendekatan A. Pendekatan Empiris B. Pendekatan Deskriptif C. Pendekatan Normatif D. Pendekatan Valuatif E. Pendekatan Preskriptif Jawabannya Adalah A. Pendekatan Empiris Salah Satu Komponen Dalam Analisis Kebijakan Antara Lain A. Biaya Apokasi Kebijakan Atau Fokasi Kos B. Visibilitas Politik Atau Political Visibility C. Pelaku Kebijakan Atau Political Subject D. Penilaian Kebijakan Atau Political Assessor Dan E. Political Will Jawabannya Adalah B. Visibilitas Politik Atau Political Visibility Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan ketika mengalami masalah di bidang ekonomi adalah kebijakan fiskal yang artinya A. Mengubah penerimaan dan pengeluaran negara B. Mengurangi jumlah wang yang beredar C. Menghentikan hubungan bilateral D. Menghentikan hubungan multilateral E. Memperlambat pertumbuhan ekonomi Jawabannya adalah A. Mengubah penerimaan dan pengeluaran negara 1. Apa masalah kebijakan 2. Merumuskan masalah 3. Apa hasil-hasil yang diharapkan kebijakan di masa depan 4. Memecahkan masalah dalam perumusan 5. Apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan kebijakan 6. Apa hasil kebijakan didapat setelah diimplementasikan 7. Bagaimana ginerja suatu kebijakan yang termasuk informasi dalam perumusan kebijakan adalah A. 1 2 4 5 7 B. 1 2 3 4 6 C. 2 3 4 6 7 D 3 4 5 6 7 E 1 3 5 6 7 Jawabannya adalah E 1 3 5 6 7 yaitu Perbedaan Pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan terletak pada karakteristik pembuat keputusan sebagai A. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama B. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai D. Suatu pemecahan masalah tertentu E. Serangkaian tindakan untuk dapat memindahkan kebijakan yang sudah ada ke dalam alternatif kebijakan jawabannya adalah C. Suatu pilihan jumlah alternatif yang bersaing dan selesai Dalam dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu kebijakan diperlukan pendekatan analisis kebijakan yakni A. Pendekatan empiris pendekatan valuatif dan pendekatan preskriptif B. Pendekatan empiris pendekatan deskriptif dan pendekatan preskriptif C. Pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan prospektif D. Pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif E. Pendekatan evaluatif, pendekatan normatif, dan pendekatan retrospectif Jawabannya adalah D. Pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, dan pendekatan normatif 1. Tujuan yang akan dicapai 2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan 3. Sumber daya yang mendukung kebijakan 4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan 5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya 6. Adanya pengaruh dari kelompok luar 7. Adanya pilihan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi rakyat berdasarkan urutan di atas Yang manakah termasuk dalam aspek kerangka kerja kebijakan A. 12345 B. 24571 C. 12467 D. 34567 E. 12457 Jawabannya adalah A. 12345 Yaitu Tujuan yang akan dicapai Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan Sumber daya yang mendukung kebijakan Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!